Laron penghisap darah jelib 13. Terancam bahaya. Dengan cepat Ko Tian Liok beranjak pergi diikuti Xiang Ho Ho A. Tentu saja Tu Xiao Tian tidak mau ketinggalan, tapi baru saja dia mengayunkan langkah kakinya, N.I.O. Sin telah menarik tangannya. Dengan keheranan Tu Xiao Tian berpaling ke arah komandannya, tampak N.I.O. Sin memegangi lengan kanannya tanpa bersuara, mimik mukanya kelihatan sangat aneh. Baru saja dia ingin mengajukan pertanyaan, N.I.O. Sin telah menggelengkan kepalanya pertanda dia tidak usah banyak bertanya. Xiang Ho Ho A. maupun Ko Tian Liok tidak memiliki sepasang metu di belakang kepalanya, tentu saja mereka tidak tahu apa gerangan yang telah terjadi di belakang mereka berdua. Saat itu seluruh perhatian mereka hanya ingin secepatnya tiba di penjara besar untuk melihat keadaan, karena itu tidak ada yang menggubris ulah N.I.O. Sin berdua. Menunggu bayangan tubuh mereka berdua sudah lenyap dari pandangan, N.I.O. Sin baru tertawa dingin tiada hentinya. Komandan, tidak tahan tuh Xiao Tian menegur. HMM, kuancurkankah segera merubah panggilanmu kepada kutukas N.I.O. Sin sambil mendengus dingin. Komandan, apa maksudmu kau masih belum mengerti tidak? Aku tidak mengerti bukankah selama ini Y.A.U. kun selalu mendampingimu kemanapun kau pergi benar apakah dia anak buahmu benar lalu siapa yang menjadi atasanmu tentu saja dirimu jadi semestinya kau ikuti perintahku bukan benar. Sebelum mengambil keputusan apapun seharusnya kau minta persetujuanku lebih dulu bukan benar bagaimana dengan I.A.U. kun tentu saja harus seizinmu ketika kau mengutus dia untuk menemani Siang Hu Hoa tadi, apakah sudah minta izin kepada ku begitu mengetahui duduknya persoalan? Tuh Siaw Tian segera menghela napas panjang, cepat ujarnya, Komandan, kau salah paham-salah paham waktu itu aku harus menggunakan peluang dengan sebaik-baiknya, karena itu tidak sempat berkonsultasi dulu dengan Komandan jadi kau punya tujuan lain benar. Kemudian sambil merendahkan suaranya dia berbisik, aku sengaja mengirim I.A.U. kun untuk melayaninya bukan lantaran ingin membantu Siang Hu Hoa, tapi secara diam-diam mengawasi gerak-geriknya jadi kau mencurigai dia seru N.I.O. Sin tertegun. Aku selalu berpendapat bahwa ada sesuatu yang sengaja diasmiunyikan terhadap kita tampaknya rasa curigamu jauh lebih besar ketimbang aku banyak curiga bukan termasuk sifat yang buruk, apalagi terlepas bagaimana hasil pengamatan kita nanti, hal ini tidak akan mendatangkan kerugian apa-apa baginya, kalau memang terbukti tidak ada yang patut dicurigai, dia toh tidak rugi apa-apa. Ehem, tampaknya caramu memang bagus N.I.O. Sin manggut-manggut, kalau begitu apalagi yang kau tunggu, ayuh jalan sembelari beranjak dari tempat semula, katanya lagi, kalau kita tidak segera menyusul, Tai Jin akan mengira kita telah menjumpai sesuatu kejadian sekarang aku justru menguatirkan satu hal kata T.S.Y.O. Tian sambil menyusul di belakang komandannya. Soal apa keselamatan dari T.O.T.O. A.C.U.I dan O.S.M.P.I. Kenapa dengan mereka berdua jika G.T.O.K.U.N. dan K.W.E.B.O.K. benar-benar adalah jelmaan siluman laron, berarti keselamatan jiwa T.O.T.O. A.C.U.I dan O.S.M.P.I. sedang terancam bahaya maut baru selesai perkataan itu diucapkan, N.I.O. Sin sedang mempercepat langkahnya menuju ke arah penjara. Waktu itu malam sudah larut, tampak rembulan memancarkan cahayanya yang lembut menembusi kegelapan. Sewaktu keluar dari ruangan, paras muka N.I.O. Sin nampak putih memucat, pucat bagaikan mayat. Cahaya rembulan menyinari pula penjara besar, sinar yang putih memucat menembus ke dalam ruang penjara melalui jendela. Dalam ruang penjara terdapat lemtera, dua buah lemtera tergantung masing-masing di dinding sebelah kiri dan dinding sebelah kanan. Penjara besar berdinding hitam itu mempunyai 20 buah seli yang terbagi 2, 10 buah ruangan sel berada di sisi kiri dan 10 ruangan di sisi kanan. Kini, di dalam ruang penjara yang begitu luas hanya terdapat dua orang hukuman, K.W.E.B.O.K. dan G.T.O.K. Mereka berdua masing-masing dikurung dalam ruang sel pertama, satu di ruang kiri dan satu lagi di ruang kanan. Dalam ruang penjara terdapat pula sebuah pembaringan kayu, sebuah meja dan sebuah bangku. Sementara pembaringan kayu beralaskan seperi yang agak kusam, sebuah teko air teh dan dua buah cawan diletakkan di atas meja. Penjara besar memang khusus digunakan untuk mengurung narapidana kelas berat, tidak heran kalau pelayanan terhadap mereka pun sedikit lebih istimewa. Kalau narapidana di penjara biasa, mereka masih punya kesempatan untuk menghirup udara bebas, berbeda dengan mereka yang dijebloskan ke dalam penjara besar, biasanya mereka hanya tersedia satu jalan. Terhadap narapidana yang bakal dihukum mati, apa salahnya kalau diberi pelayanan yang lebih istimewa, toh keadaan seperti ini biasanya tidak akan berlangsung terlalu lama. Kweebok dan Gityokun tidak duduk di atas pembaringan, mereka berdua duduk di tepi meja, sikap maupun wajah mereka nampak kaku, dungu dan layu. Mereka pun tidak saling berpandangan muka. Kweebok sedang mengawasi atap penjara, sementara Gityokun menundukkan kepalanya rendah-rendah, entah apa yang sedang mereka pikirkan. Sudah cukup lama mereka duduk dalam posisi seperti ini. Malam sudah semakin larut, tapi mereka belum juga bergeming, apakah mereka akan lewakan malam pertama di penjara ini dengan duduk mematung? Lampu lentera digantung di sudut kiri dan kanan pintu masuk penjara, biarpun merupakan lampu lentera yang cukup besar, namun sinar yang terpancar keluar tidaklah terlalu terang. Tentu saja suasana di dalam ruang penjara jauh lebih gelap, suam dan menyeramkan. Cahaya lampu tidak pernah bergeser, yang bergeser justru cahaya yang terpancar dari rembulan di udara. Cahaya putih kepucat-pucatan itu pada akhirnya bergeser dan menerobos masuk ke dalam ruang penjara, menyinari tubuh Gityokun yang putih mulus. Seluruh tubuh Gityokun seakan telah dilapisi oleh selapis cahaya putih yang menggidikan hati. Cahaya itu membuat tubuh perempuan itu berubah bagaikan pualam, seakan sama sekali tidak memancarkan hawa kehidupan. Di waktu biasa pun Gityokun sudah nampak dingin mempeku, apalagi dalam suasana begini, dia ibaratnya sukna gentayangan yang baru kabur dari alam baka. Masih untung wajahnya amat cantik, maka kendatip pun hati kecilnya bergidik dan bulu romanya pada bangun berdiri, seringkali Tioto Acui masih curi-curi melirik perempuan itu, tidak terkecuali Oh Sempei. Di sisi pintu masuk penjara besar terdapat pula sebuah meja dengan beberapa buah bangku. Di atas meja pun, terdapat sebuah poci air teh, tidak ada guci arak. Kedua orang itu benar-benar duduk di situ dengan penuh sopan dan tahu aturan, yang aneh mereka tidak ada rasa kantuk, pun tidak pernah bicara biar sepatah katapun. Dari kejauhan sana terdengar suara kentongan berbunyi lamat-lamat. Aha, sudah kentongan kedua tiba-tiba Tioto Acui berbisik. Ahm Sahwutoh Sempei. Siawoh, apakah kau sedang memperhatikan perempuan dari margagi itu bisik Tioto Acui lirik? Aku, baru sepotong kata meluncur keluar dari mulutnya, Tioto Acui sudah menghardik lagi, tentu saja dengan suara lirik. Jangan keras-keras, bicaralah perlahan sedikit. Baiklah Sahwutoh Sempei setengah berbisik, selama ini aku memang selalu memperhatikan gerak-geriknya apakah kau tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada dirinya? Tidak, dan kau juga tidak Tioto Acui menggeleng. Menurut Law N.I.O., dia adalah jelmaan dari siluman laron, tapi sudah sekian lama kita perhatikan gerak-geriknya, namun dia tidak menunjukkan gejala yang aneh, jangan-jangan N.I.O. tua salah menilai aku rasa tidak begitu, apakah dia jelmaan siluman atau bukan, tidak mungkin bisa kita pecahkan hanya mengandalkan pengetahuan yang kita miliki setelah berhenti sejenak, kembali katanya. Biarpun dia tidak nampak istimewa, namun di bawah pancaran sinar rembulan terasa hawa siluman menyelimuti tubuhnya Aku tidak pernah berharap hal itu menjadi sebuah kenyataan bisik oh sampai dengan badan menggigil. Oya jika dia benar-benar jelmaan dari siuman laron, kita bakal celaka bagaimana mungkin bisa celaka kecuali dia tidak muncul dari bentuk aslinya, kalau tidak, darah kita berdua pasti akan dihisapnya hingga kering Tioto Acui bersin berulang kali, tidak kuasa hawa bergidik muncul dari dasar hatinya, biarpun hatinya sudah mulai menciut namun di luar ia tetap berlagak sok, kenapa mesti takut serunya, bukankah kita membawa golok tajam tanpa terasa tangannya mulai meraba di atas gagang goloknya. Aku dengar bangsa setan atau iblis atau siluman sama sekali tidak tidak kut menghadapi golok atau senjata tajam apapun kata oh sampai sembari menggeleng. Kini paras muka Tioto Acui sudah berubah jadi hijau membesi, dia melirik sekejap ke arah perempuan dalam ruang sel itu, kemudian setelah tertawa paksa katanya, untung kita masih cukup waktu untuk melarikan diri sekali lagi oh sampai menghela nafas panjang. Aai, tampaknya lagi-lagi kau melupakan satu hal soal apa? Untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan, Lo N.I.O. telah menggembok pintu penjara dari luar paras muka Tioto Acui berubah makin memuat, tapi sejenak kemudian, seakan teringat akan sesuatu, ujarnya lagi, untung di luar sana ada penjaganya tapi sewaktu penjaga di luar sana berhasil membuka pintu dan masuk kemari untuk menolong kita, cairan darah dalam tubuh kita mungkin sudah habis dihisap olehnya oh sampai menarik nafas panjang. Sekarang Tioto Acui baru mengerti apa yang dimaksud rekannya, dengan suara gemetar tegurnya, sialan, kau lagi ngoceh apaan aku pun berharap apa yang barusan ku katakan bukan ocehan belaka, sekali lagi Tioto Acui bersin berulang kali, untuk kesetian kalinya dia mencuri lihat Gityokun. Di bawah sinar rembulan hawa siluman yang menyelimut di tubuh Gityokun nampak makin lama semakin menebal, sekarang perempuan itu kelihatan jauh lebih menyeramkan lagi, seperti peri yang muncul dari dalam neraka. Tangan Tioto Acui yang menggenggam gagang golok mulai gemetar keras, bahkan nada suaranya pun ikut gemetar keras. Tampaknya dia segera akan tampil pada wujud aslinya, Apa, apa kau bilang teriak Oh Sempey dengan perasaan tercekak? Baru saja Tioto Acui hendak menjawab, Oh Sempey sudah bertanya lagi. Dari sudut mana kau melihat kalau dia akan muncul dalam wujud aslinya aku hanya merasa udara di sekitar tempat ini makin lama semakin dingin dan menggigilkan tubuh tapi apa hubungannya dengan dia menurut dongeng yang banyak beredar dalam masyarakat? Konon setiap kali setan iblis akan munculkan diri, angin akan berhembus makin kencang dan udara akan terasa semakin dingin mau tidak mau Oh Sempey manggut-manggut juga, maka bersama Tioto Acui mereka awasi terus setiap gerak-gerik Gityokun dengan matlah, terbelalak lebar. Namun Gityokun masih tetap seperti sedia kala, duduk mematung di tempat tanpa bergerak sedikit pun juga. Biarpun tidak nampak perubahan, Tioto Acui berdua tidak berani gegabah, dengan perasaan tegang dan serius mereka awasi terus perempuan itu. Udara dalam ruang penjara terasa makin dingin mempeku, bulu kuduk kedua orang itu semakin bergidik. Banyak curiga akhirnya cahaya rembulan bergeser meninggalkan tubuh Gityokun, hawa dingin yang mencekam ruang penjara pun seolah semakin memudar. Gityokun sama sekali tidak berubah, dia tidak muncul dalam wujud siluman laron, bahkan dia seolah telah berubah jadi sesosok boneka kayu yang tidak bernyawa. Sekarang Tioto Acui baru bisa menarik kembali sorot matanya, berpaling seraya menghembuskan napas lega. Oh sempe yang buka suara lebih dulu, ujarnya, Ah ah ah, aku lihat kau hanya dipermainkan oleh perasaanmu sendiri tapi hingga sekarang aku masih dapat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang bantah Tioto Acui. Apa benar tiba-tiba tenggorokan Tioto Acui berbunyi keras, bisiknya, alangkah baiknya kalau di sini ada sepoci arak oh oh ha, rupanya kau hanya pingin minum arak serui oh sempe isambil tertawa geli. Memangnya kau tidak kepingin siapa bilang aku tidak pingin arak bisa mengusir hawa dingin yang menusuk badan, dapat pula memperbesar nyali kita sayang loh. NIO sudah berjanji duluan, melarang kita minum arak sekalipun kita minum secara diam-diam, belum tentu dia bakal tahu tapi kalau aku yang minum, dia pasti bakal tahu sahutah sempe isambil menghela napas panjang. Tidak ada orang yang suruh kau harus minum sebanyak tiga cawan, kenapa tidak meneguk dua setengah cawan saja, dengan begitu tidak bakalan ada yang tahu kau sudah minum arak atau tidak. Ah betul, sebuah care yang bagus sayang tidak ada gunanya kalau hanya mempunyai care bagus, yang penting punya arak atau tidak. Kemudian setelah menghela napas, tambahnya. Ketika NIO tua datang nge-ncari kita, dia tidak pernah menggeledah serku kita berdua, eh betulnya bisa saja ku se-i unyikan berapi gui-i, verak di dalam sakuku dan sudah kau lakukan tanya oh sempe i penuh harap. Tidak, pertama karena terdesak waktu, kedua NIO tua sudah berbicara duluan, aku khawatir dia baru mau melepas kita masuk setelah menggeledah saku-saku kita padahal seharusnya kau selundupkan berapa guci di dalam sakumu, paling tidak kita beradu nasib kau hanya pandainya bicara, bukan hanya pandai bicara, sahutoh sempe i sambil tertawa secara tiba-tiba, tertawa yang sangat aneh. Seakan teringat sesuatu Tioto Acui segera melompat bangun, kemudian disiknya, jadi kau telah selundupkan berapa guci arak di dalam sakumu, belum selesai dia berkata, di atas meja tepat di hadapannya telah bertambah dengan dua buah botol arak. Ternyata dari balik baju dinasnya yang lebar dia mengeluarkan lagi botol arak yang ketiga, bahkan isi arak botol ketiga adalah harak bagus. Berbinar sepasang metel, Tioto Acui, saking gembiranya sampai mulut pun ikut terbuka lebar. Dia sambar botol arak di meja lalu serunya sambil tertawa terkekeh, bocah monyet, tidak nyana kau memang hebat SSST, jangan keras-keras, kalau sampai NIO tua kebetulan lewat, dia bisa masuk kemari dan merampas arak kita. Tidak usah khawatir, saat ini paling NIO tua titik dua titik udah tidur pulas kecilkan suaramu. Coba lihat, mereka berdua sampai dibuat kaget oleh suara tertawa mu diam-diam Tioto Acui melirik, sinar matanya segera berpapasan dengan sorot metu dingin Gityokun. Waktu itu Gityokun sedang mengawasinya dengan sorot metu yang dingin, ketika perempuan itu melihat Tioto Acui berpaling, dia kembali tundukan kepalanya. Meski begitu tidak urung bergidik juga hati Tioto Acui dibuatnya, cepat dia berbisik, tidak usah kita gubris mereka, ayo minum, minum, sementara itu Oh Sempe It telah membuka penutup botol, bau harum arak segera menyebar ke seluruh ruangan. Arak bagus puji Tioto Acui sambil menarik napas panjang, dia merasa semangatnya berkobar kembali, cukup mengendus baunya aku sudah tahu kalau arakmu arak pilihan, tahu begini mestinya kau membawa lebih banyak lagi Oh Sempe It tidak menjawab, dengan lahapnya dia meneguk isi botol hingga ludas dalam berapa kali tegukan. Dengan perasaan terkejut Tioto Acui mengawasi rekannya itu. Tegurnya, kalau kau teguk arakmu dengan care begitu, tidak sampai sesaat lagi, seluruh arak bakal kau lalap sampai habis siapa bilang aku tidak bisa minum lagi Oh Sempe It cepat. Tioto Acui tidak mampu melanjutkan perkataannya lagi, sebab tahu-tahu di atas meja telah bertambah lagi dengan dua botol arak. Tanpa membuang waktu lagi Tioto Acui menyambar sebotol di antaranya dan membuka penutup botol dengan gigitan. Cieit begitu penutup botol terbuka, bau arak segera muncul dari balik botol itu menembusi lubang hidungnya. Tentu saja Tioto Acui tidak menyanyiakan kesempatan ini, dia segera mengendusnya dalam-dalam, mendadak, seluruh otot dan kulit wajahnya mengejang keras. Ternyata bau arak yang terendus olehnya bukan berbau harum, tapi bau busuk yang sangat memuakan, bau busuk yang tidak terlukiskan dengan kata. Seolah baru saja tercebur ke dalam kubangan berisi kotoran manusia, Tioto Acui tidak sanggup mengendalikan diri lagi, akhirnya diamuntah, mengeluarkan seluruh isi perutnya. Dengan wajah keheranan Oh Sempe I mengawasi rekannya, mimik mukanya nampak sangat aneh. Arak macam apa yang kasi simpan dalam botol itu seru Tioto Acui sambil muntah terus. Tentu saja arak harum omong kosong umpat Tioto Acui gusar. Siapa bilang aku omong kosong memangnya kau tidak mengendus bau busuk yang amat menusuk hidung bau busuk? Siapa bilang bau busuk? Aku hanya mengendus bau harumnya arak, kau benar-benar tidak merasa kalau botol arak itu agak aneh-aneh. Menurut kau di mana letak keanehannya? Isi botol itu bukan arak, kalau bukan arak, apa isi botol itu entahlah, tapi coba kau hendus sendiri baunya, kelewat busuk dan amat memuakan dengan perasaan keheranan Oh Sempe I mengambil botol arak itu dari tangan Tioto Acui, kemudian mengendusnya sebentar. Dia tidak mual apalagi muntah, malah tanyanya keheranan, kau anggap isi botol ini bukan arak. Kalau arak masa begitu busuk baunya Oh Sempe I semakin tercengang, sambil mengawasi wajah rekannya dengan pandangan heran katanya, jangan-jangan hidungmu yang tidak beres jadi kau tidak mengendus bau busuk Tioto Acui agak tertegun. Bau busuk? Sudah jelas baunya adalah bau harumnya arak kau bukan sedang bergurau, bukan paras muka Tioto Acui berubah semakin aneh. Bergurau? Siapa yang sedang bergurau kalau isi botol ini arak? Kenapa begitu busuk baunya seru Tioto Acui? Sekali lagi dia mengambil botol arak itu dan membuka penutupnya. Lagi-lagi bau busuk yang membuat perut jadi mual menyebar keluar dari dalam botol arak itu. Untung kali ini Tioto Acui sudah membuat persiapan sehingga bau busuk itu tidak langsung menembusi lubang hidungnya. Bagaimana sih kau ini? Jelas-jelas baunya sangat memuakan, jadi kau benar-benar merasakan bau busuk bukan menjawab oh sempei malah balik bertanya. Memangnya tidak kau lihat, cairan pahit pun sudah ikut tertumpah keluar, jadi kau anggap aku sedang berpura-pura oh sempei manggut-manggut, mendadak dia mengucapkan perkataan yang sangat aneh, ternyata perasaan setiap manusia memang berbeda-beda, apa maksud perkataanmu itu tegur Tioto Acui gusar. Oh sempei kembali tidak menjawab, gumamnya, sekarang aku sudah tahu bagaimana perasaanmu saat ini Tioto Acui tidak habis mengerti. Kembali oh sempei berkata, aku sama sekali tidak bergurau, pun tidak membohongi dirimu, dalam pandangan kami, isi botol itu benar-benar adalah arak kami. Kami adalah, dengan tercengang Tioto Acui menyela. Yang aku rasakan arak itu adalah arak harum, arak yang sangat wangi dan lezat yang kau maksudkan adalah arak dalam botol pertama ketiga-tiganya sama saja tapi aku hanya mengendus bau harumnya arak dari botol yang berada di tanganmu tentu saja, karena botol tersebut selalu berada dalam genggamanku dan tidak pernah melalui tanganmu. Tapi apa pengaruhnya? Besar sekali pengaruhnya, begitu arak tersebut melalui sentuhan tanganmu maka isi botol akan segera berubah kualitasnya. Sebetulnya arak yang kau bawa adalah arak aneh dari mana sebetulnya bukan arak aneh, arak itu hanya arak laron apa kau bilang seru Tioto Acui kaget. Arak laron aku belum pernah mendengar nama arak seaneh ini memang tidak banyak yang mendengar dan mengetahuinya arak yang sudah melalui sentuhan tanganku akan berubah? Memangnya tanganku memiliki kekuatan yang hebat? Oh Sampai menggeleng. Lalu apa sebabnya karena sepasang tanganmu adalah tangan dari manusia? Memangnya tanganmu bukan tangan manusia Tioto Acui semakin tercengang. Kembali Oh Sampai mengangguk. Jadi maksudmu kau bukan termasuk manusia? Sekali lagi Tioto Acui tertegun. Kembali Oh Sampai mengangguk membenarkan. Hei, otakmu memangnya sudah tidak beres? Atau mulai kurang waras sama sekali tidak? Hingga kini Tioto Acui masih menganggap Oh Sampai sedang mengajak dirinya bergurau, tanpa terasa dia perhatikan rekannya itu berulang kali. Tidak ada yang aneh dengan Oh Sampai, tapi ketika dia perhatikan beberapa kejap lagi, entah mengapa tiba-tiba muncul segulung hawa dingin dari dalam lubuk hatinya. Setelah bersin berulang kali dengan ada menyelidik ia bertanya, kalau bukan manusia, memangnya kasih luman kembali Oh Sampai tertawa, padahal kekatnya tertawanya kali ini sama sekali tidak mirip dengan tertawa seorang manusia. Laronya Ujung Golok Tioto Acui sudah 10 tahun kenal dengan Oh Sampai, tapi baru pertama kali ini dia menyaksikan senyuman seaneh hari ini. Senyuman tersebut sudah tidak mungkin dilukiskan dengan kata menyeramkan lagi. Begitu ia mulai tertawa maka Oh Sampai sudah tidak mirip lagi dengan Oh Sampai. Padahal kekatnya dia seakan telah berubah jadi seorang manusia yang lain. Sewaktu tertawa, jaris seluruh permukaan wajahnya ikut bergetar keras, wajah itu mirip dengan ubur-ubur, bergoyang dan berubah tiada hentinya. Paras muka Tioto Acui berubah semakin pucat, sambil mengawasi Oh Sampai dengan metel, terbelalak serunya penuh kengerian, se-sebenarnya siapakah tahu. Laron suara jawaban Oh Sampai kedengaran sangat aneh, sama sekali tidak mirip suara manusia. Jadi kau juga jelmaan dari siluman laron suara Tioto Acui semakin gemetar. Benar nada suaranya dari rendah dan berat mendadak berubah jadi tinggi melengking dan tajam, begitu tajam seolah ada gur di baja yang sedang mengebor kendang telinga Tioto Acui. Kulit wajahnya mulai mengelupas dan rontok, seperti tepung yang mulai mengering, mengelupas selembar demi selembar dan rontok ke tanah. Ketika seluruh kulit wajahnya telah mengelupas habis, akankah muncul selembar wajah dari siluman laron? Bagaimana bentuk wajah siluman laron? Sebetulnya rasa ingin tahu Tioto Acui amat besar, dia pingin sekali mengetahui, tapi sayang dia tidak mampu memperhatikan lagi. Baginya, melarikan diri jauh lebih penting daripada mengobati perasaan ingin tahunya, dia kuatir bila tidak segera kabur, besar kemungkinan siluman laron itu akan menggigit tengkuknya dan menghisap darahnya. Dia mulai mundur terus ke belakang, sedang Oh Sempei selangkah demi selangkah mendesak maju terus ke depan. Tiba-tiba Tioto Acui seperti teringat akan satu hal, teriaknya keras, Benarkah kau adalah Oh Sempei? Oh Sempei adalah sahabat karibmu, dia adalah seorang manusia jadi kau bukan? Seru Tioto Acui gelisah. Tentu saja bukan laron, kalau tidak sudah sejak tadi ku hisap darahmu, kemana perginya Oh Sempei? Pergi ke tempat di mana mau tidak mau kau harus pergi ke mana neraka, orang semacam dia memang paling pantas menjadi penghuni neraka, begitu juga dengan kau bagai, bagaimana mungkin dia bisa mati? Darahnya telah kuhisap sampai mengering Tioto Acui nyaris jatuh pingsan saking takutnya, dengan wajah pucat pias melebih mayat selangkah demi selangkah dia mundur terus hingga akhirnya punggungnya menempel di atas dinding penjara. Kembali Oh Sempei tertawa seram, sekarang kau bisa kabur ke mana lagi jengitnya, dia meletakkan botol araknya ke atas meja kemudian mendesak maju satu langkah lagi. Kini Tioto Acui sudah tidak sanggup mundur lagi, paras mukanya pun sudah tidak mampu berubah, begitu melihat Oh Sempei masih mendesak maju ke depan, seketika itu juga dia mendongakan kepalanya seperti ayam jeigo yang siap tempur dan mulai pasang kuda-kuda. Sekarang dia baru mulai teringat, bukankah hilir luar pintu penjara terdapat pepenjaga yang sedang meronda? Mengapa dia tidak berteriak untuk minta tolong? Dia mulai menbuka mulut dan berteriak minta tolong, tapi begitu mulut dibuka, tiba-tiba dia jumpai dirinya seolah berubah menjadi orang bisu, entah sejak kapan dia sudah tidak mampu bersuara, biar sudah berusaha untuk berteriak keras-keras pun tidak sepotong suara yang muncul. Sekarang dia baru benar-benar gugup bercampur panik. Sementara itu Oh Sempei sudah mendesak maju lagi dua langkah, kulit mukanya yang mengelupas semakin bertambah banyak. Kini raut mukanya sudah berubah jadi begitu menyeramkan, begitu mengerikan dan memuakan hati. Tioto Acui benar-benar pecahnya Li, rasa takut yang luar biasa menimbulkan keinginannya untuk bertindak dekat. Aku akan beradu jiwa denganmu dalam hati dia menjerit, botol arak yang berada dalam genggamannya langsung dilemparkan ke arah kepala lawan. Timpukan itu sama sekali tidak mengenai Oh Sempei, dia pun tidak berusaha untuk berkelit, tangannya begitu diangkat, tahu-tahu botol arak itu sudah jatuh ke tangannya. Biarpun botol itu penuh berisi arak, ternyata lemparan itu tidak menyebabkan arak dalam botol tertumpah keluar, jangan lagi tumpah, menetes satu tetesan pun tidak. Memangnya dia sedang bermain sulap. Atau dia memang benar-benar siluman iblis. Sambil membentak nyaring Tioto Acui mencabut keluar goloknya, cahaya senjata memancar keempat penjuru dan amat menyilaukan meta, sebilah golok yang sangat tajam. Namun Oh Sempei seakan tidak melihat akan ancaman tersebut, selangkah demi selangkah dia masih maju terus. Kalau pada mulanya Tioto Acui hanya menggertidak maka melihat Oh Sempei tidak berhenti malah semakin mendekat, akhirnya sambil mementak nyaring dia ayunkan goloknya melepaskan sebuah bacokan. Dari tenggorokannya sudah tidak mampu mengeluarkan suara lagi, jelas tenaga dan kemampuannya sudah melemah beberapa bagian. Walau begitu, bacokan goloknya itu telah dilancarkan dengan menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya. Sekarang dia sudah mulai beradu jiwa, mau tidak mau harus beradu jiwa. Dengan menggunakan botol arak yang berada dalam genggamannya Oh Sempei menangkis datangnya bacokan golok itu, terang botol itu seketika terdelah menjadi dua bagian. Kembali cahaya golok berkelebat lewat, arak yang berwarna merah darah dengan membawa bau busuk yang sangat kuat dan menyengat seketika berhamburan keempat penjuru, persis seperti hujan darah. Sebenarnya cairan merah itu darah laron atau arak laron? Ketika menyembur di atas wajah Tioto Acui segera mendatangkan bau busuk yang merasuhah hingga ketulang sum-sum, tapi kali ini dia malah tidak muntah. Saat ini dia seolah sudah lupa untuk muntah karena dalam detik yang amat singkat Oh Sempei kembali melambung ke udara sambil merangsak ke depan. Waktu itu pandangan metel, Tioto Acui sudah dibikin kabur karena tersembur cairan arak laron, bukan hanya mukanya yang dibuat basah kuyuk, bahkan sepasang matanya pun sudah terasa amat pedas. Rasa sakit yang luar biasa di matanya membuat dia tidak mampu untuk membuka matanya, tapi saat ini tidak mungkin baginya untuk pejamkan mata, dengan memaksakan diri dia coba mementangkan matanya lebar-lebar. Mati atau hidup segera akan ditentukan dalam detik ini, tentu saja dia tidak bisa pejamkan mata ketika matanya terpentang lebar, yang tampak hanya selapis cahaya merah darah. Tiba-tiba dia menjumpai tubuh Oh Sempei berada di tengah lapisan merah darah itu, sambil memperdengarkan suara dengungan yang keras sedang menerkam ke hadapannya. Dia menjerit keras, goloknya segera dibacokan berulang kali. Percikan darah segar berhamburan keempat penjuru, membuat lapisan merah itu nampak lebih merah lagi, sekarang, seluruh angkasa seakan sudah terlapis semua oleh merahnya darah, darah segar. Kentongan ketiga, ketika Syang Hu Ho A, Ko Tian Liok, Tu Xiao Tian dan N. Yeo Sin berempat tiba di depan penjara besar, waktu sudah menunjukkan kentongan ketiga. Cahaya obor masih membara dengan hebatnya di depan pintu penjara, lidah api yang menari-nari di tengah hembusan angin malam memperdengarkan suara desahan yang keras, terutama di tengah keheningan malam, suara itu kedengaran jauh lebih nyaring. Pintu gerbang berwarna hitam, sebuah pintu besi yang ditempa dari baja murni dan ditaburi beratus buah paku tembaga, ketika tertimpa cahaya api paku-paku itu segera memantulkan cahaya dingin yang menyeramkan. Di atas pintu baja utama terdapat sebuah ukiran kepala harimau, ukiran itu pun memancarkan cahaya berkilauan. Hawa pembunuhan yang tebal menyelimuti sekeliling tempat itu. Tidak nampak ada penjaga yang meronda di situ, tidak ada di depan pintu gebang, tidak ada pula di seputar penjara. Kesembilan orang penjara sedang berkumpul di atas undak-undakan batu di depan pintu samping, lima orang berdiri, empat orang duduk. Yang berdiri memegang tombak panjang, tubuhnya tetap berdiri kaku bagaikan senjatanya, sementara yang duduk sudah lama terlelap tidur, kepalanya tertunduk dan suara dengkuran menghiasi bibir. Ketika siang huhoa datang menghampiri, empat penjaga yang terduduk sama sekali tidak menunjukkan reaksi, sementara lima orang yang berdiri pun seolah tidak melihat kedatangan rombongan itu. Mungkinkah mereka semua sudah terlelap tidur? Dengan perasaan mendongkol N.I.O. Sin segera bergumam, apa-apaan mereka ini sedang menjaga penjara besar atau pindah tempat tidur apakah biasanya mereka pun bersikap begini tiba-tiba Kotian Liu bertanya. N.I.O. Sin segera menggeleng. Kalau mereka mempunyai watak seperti ini, sudah sejak dulu aku suruh mereka pensiun kalau begitu aneh sekali aku lihat sudah terjadi sesuatu di sini selas yang huhoa mendadak. Kotian Liu merasakan hal yang sama, maka mereka berempat pun segera mempercepat langkah kakinya. Begitu tiba di depan pintu gebang, mereka baru menjumpai bahwa kelima orang penjaga yang berdiri itu sedang memejamkan matanya, dari sikap mereka nampak jelas kalau orang-orang itu sudah terlelap tidur. Kira mereka berdiri sama sekali tidak wajar, namun minik mukanya nampak wajar sekali dan kelihatan sangat aneh, dua orang di antara mereka kelihatan seakan sedang bercakap-cakap sementara ketiga orang lainnya seakan sedang memperhatikan pembicaraan rekannya. Begitu menyaksikan keadaan tersebut, paras muka tu siautian seketika berubah hebat, sambil menghentakan kakinya dia berseru, aduh celaka dia memburu ke atas undak-undakan dan baru saja mendekati tubuh salah seorang penjaganya, tiba-tiba terdengar N.Y.O. Sin sedang berteriak sambil bertepuk tangan, ayoh bangun, semuanya bangun. Suara teriakannya memang keras dan berat, apalagi dia menjerit sekuat tenaga, jangan lagi manusia hidup. Orang mati yang sudah berbaring dalam peti mati pun akan melompat bangun setelah mendengar teriakannya itu. Kesembilan orang pengawal itu bukan orang mati, mereka hanya terlelap tidur saja, tidak heran kalau orang-orang itu seketika tersadar kembali begitu mendengar teriakan N.Y.O. Sin. Begitu membuka mati dan melihat semua pejabat tinggi pengadilan telah hadir di hadapan mereka, beberapa orang pengawal itu jadi lemas kakinya, tanpa disuruh pun serentak mereka sudah jatuhkan diri berlutut. Ko Tian Liok tidak bicara apa-apa, sebaliknya N.Y.O. Sin dengan suara yang nyaring telah mengumpat, bagus, rupanya kalian semua telah tertidur, sembilan orang pengawal itu saling bertukar pandangan tanpa menjawab, agaknya mereka sendiri pun tidak tahu kalau mereka baru saja terlelap tidur. Melihat sikap serta mimik muka kawanan pengawal itu, Ko Tian Liok segera memberi landa mencegah N.Y.O. Sin bicara lebih jauh, dia maju mendekat lalu menegur, apakah kalian tidak tahu kalau kalian semua sudah tertidur? Sembilan orang pengawal itu saling ihar pandangan sekejap, lalu menggeleng. Siapa komandan kalian hamba husan? Apakah kau pun tidak mengetahui apa yang telah terjadi? Hamba memang bersalah sahut husan dengan kepala tertunduk. Kau belum menjawab pertanyaanku tukas Ko Tian Liok sambil tertawa. Hamba benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi di sini, hamba bahkan tidak tahu apa yang terjadi hingga bisa tertidur di atas undak-undakan. Tadi kalian ada di mana hamba sedang membawa empat orang anak buahku berpatroli mengelilingi tembok pagar penjara, apakah kau menjumpai orang yang mencurigakan seorang pun tidak ada? Apakah kalian sendiri juga tidak mengalami kejadian-kejadian yang aneh? Tiba-tiba Siang Hu Hoa menimbrung. Husan melirik Siang Hu Hoa sekejap, meskipun dia merasa orang ini asing baginya, tapi lantaran jalan bersama Ko Tian Liok, Tu Siao Tian serta N.I.O. Sin, maka setelah ragu sesaat jawabnya. Sebenarnya aneh sekali, ada satu kejadian memang sangat aneh cepat katakan desak Ko Tian Liok. Entah apa penyebabnya setelah lewat kentongan pertama tadi, hamba bersembilan merasa luar biasa lelahnya hingga menguap berulang kali, bukan saja merasa kantuk yang luar biasa bahkan sepasang mata pun rasanya susah dibuka. Kemudian apa yang terjadi entah sejak kapan? Empat orang yang bertugas menjaga pintu gerbang sudah tertidur duluan, menyusul kemudian keempat orang yang ikut hamba berpatroli pun ikut menyandarkan diri ke dinding penjara dan tertidur. Hamba adalah orang terakhir yang terlelap tidur, tapi sebelum aku memejamkan mata, sempat hamba lihat bahwa semua orang sudah tertidurnya nyak lebih dahulu. Waktu itu apakah kau menjumpai sesuatu yang aneh di sekeliling penjara? Kembali siang huhoa bertanya. Waktu itu aku sama sekali tidak sempat memperhatikan sekeliling tempat itu, yang kupikirkan hanya ingin tidur secepatnya. Bagaimana dengan keempat orang yang ikut berpatroli denganmu sebelum husan menjawab, empat orang pengawal yang berada di belakangnya telah maju ke depan. Oha, jadi kalian berempat? Tanya kotian liok sambil menyapu wajah mereka sekejap. Benar sahut keempat orang pengawal itu sambil serentak menjatuhkan diri berlutu tayuh cepat bangun dan menjawab pertanyaan kami seru kotian liok lagi sambil mengulapkan tangannya. Husan bersama delapan orang pengawal itu menyahut dan serentak bangkit berdiri sambil menunggu pertanyaan. Setelah memandang sekali lagi wajah keempat orang pengawal yang berdiri berjajar di depan, tanya kotian liok, waktu itu apa yang kalian temukan serentak keempat orang pengawal itu menggeleng. Waktu itu keadaan hamba persis sama seperti apa yang dialami komandan hu kalau begitu menyingkirlah ke samping seru kotian liok sambil mengulapkan tangannya. Keempat orang pengawal itu menyahut dan segera menyingkir ke samping. Sekarang kotian liok mengalihkan sorot matanya ke wajah keempat orang penjaga pintu gerbang, tegurnya, jadi kalian berempat yang menjaga di depan pintu gerbang benar apa yang kalian saksikan sama seperti mereka. Sembilan orang penjaga mengalami kejadian yang persis sama satu dengan lainnya, jelas kejadian ini kelewat kebetulan dan kelewat aneh. Perasaan bingung bercampur sangsi segera menghiasi wajah kotian liok. Siang Hu Hoa hanya terpekur tanpa bicara, sedang tu siau tian berdiri dengan sepasang alis berkerut. Tampaknya mereka bertiga sama-sama merasa pusing kepala, untuk sesaat mereka tidak tahu bagaimana harus menjelaskan tentang peristiwa ini. Hanya N.I.O. Sin seorang yang terkecuali, dengan wajah berubah hebat teriaknya keras-keras, Hei, apakah kalian semua sudah kesurupan setan gentayangan Siang Hu Hoa bertiga tidak menjawab tapi mereka pun tidak menyangkal. Apapun yang dibicarakan N.I.O. Sin saat ini, mereka hanya menampungnya sementara waktu tanpa memberi tanggapan. Husan dan kedelapan orang anak buahnya hanya berdiri termangu-mangu tanpa mengerti apa yang harus dilakukan, entah hal ini lantaran perkataan dari N.I.O. Sin ataukah secara tiba-tiba mereka pun merasakan suasana yang luar biasa anehnya di sekeliling tempat itu. Lidah api yang berkobar dari obor besar masih menari-nari terhembus angin, menggoyangkan pula bayangan tubuh setiap orang yang membehias di tanah. Paling tidak ada setengah dari orang-orang itu mulai mencuri lihat di sekitar dirinya, memeriksa apakah ada setan yang muncul di samping mereka. Ko Tian Liok berpikir sejenak, mendadak ujarnya, bagaimanapun juga, sekarang kita harus segera masuk ke dalam dan memeriksa keadaan di situ serintas. Yang Hu Hoa, Tu Xiao Tian dan N.I.O. Sin mengangguk tanda setuju. Pengawal, buka pintu perintah Ko Tian Liok kemudian. Kunci gembokan pintu gerbang penjara I.I. Kantung di pinggang N.I.O. Sin, cepat komandan opas ini maju ke depan dan menggunakan tiga macam anak kunci yang berbeda untuk membuka pintu besi itu. Setiap anak kunci mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda, semuanya mempunyai urutan yang pasti, bila salah urutan maka buka saja pintu gerbang itu sulit dibuka bahkan akan membunyikan sebuah lonceng besar yang dipasang secara rahasia, semacam bunyi alarm yang akan memancing hadirnya semua pengawal di sekeliling tempat itu. Penjara besar berada di bagian tengah kompleks pengadilan, bila orang luar ingin masuk ke tempat itu maka paling tidak dia harus melalui tiga lapis dinding tinggi yang dijaga ketat oleh pengawal di empat penjuru. Tidak mudah bagi siapapun untuk menembusi penjagaan dan pertahanan semacam ini, maka sewaktu menjumpai pintu gerbang tidak ada yang aneh, N.I.O. Sin nyaris merasakan hatinya sangat lega. Tapi begitu pintu gerbang terbuka lebar, perasaan hatinya yang baru saja merasa lega jadi berdebar kembali, bukan cuma jantungnya yang tidak dikduk, paras muka pun ikut berubah sangat hebat. Begitu pintu gerbang terpentang lebar, segulung bau busuk yang amat memuakan segera berhembus keluar dari balik penjara, bau busuk semacam ini sudah tidak terlampau asing lagi baginya. Ketika pertama kali menemukan mayat Jui Pak Hei, ketika memasuki ruangan khusus yang digunakan untuk memelihara laron penghisap darah di rumah penginapan Hun Lei, dia sudah pernah mengendus bau busuk semacam ini. Karena sedemikian busuknya bau itu, hingga kini masih berkesan mendalam di hatinya. Paras muka siang huhoa maupun tu siau tian ikut berubah hebat, mereka pun belum melupakan bau busuk semacam itu. Dengan satu gerakan cepat siang huhoa melambung satu kaki ke udara kemudian melayang turun di depan pintu gebang, tangan kanannya segera mencengkeram bau N.I.O. Sin dan menarik tubuhnya ke samping. Dia khawatir setelah munculnya bau busuk itu, mungkin akan disusul dengan munculnya sekelompok besar laron penghisap darah dia menghadang di depan N.I.O. Sin, tangannya yang lain telah meraba gagang pedang dan setiap saat siap melancarkan serangan. Pada saat yang bersamaan tu siau tian menghardik pula, K.H.O. San, cepat bawa anak buahmu melindungi keselamatan tai jin selesai menghardik, dia ikut melayang ke sisi lain dari pintu gerbang. Husan tidak berani merayal, dia mengiakan Samlil maju menghadang di depan K.O. Tian Liok sementara kedelapan anak buahnya segera mengelilingi di seputarnya. Melihat itu K.O. Tian Liok merentangkan sepasang tangannya minta mereka semua untuk menyingkir ke samping, kemudian dia meraba ke pinggang sendiri. Sebilah pedang yang antik dan indah tersoran di pinggangnya itu. Wajahnya sama sekali tidak menampilkan perubahan apapun, bila ditinjau dari K.O. dan sikapnya memegang pedang, siapapun dapat melihat bahwa orang ini pernah belajar silap dan memiliki kepandayan yang cukup tangguh. Walaupun wajahnya tidak nampak kusut namun hidungnya sudah mulai berkerut. Siapapun itu orangnya, pasti tidak akan tahan bisa mengendus bau busuk seperti ini. Angin malam berhembus kencang, lambret laun bau busuk yang menyengat itu mulai menipis sebelum akhirnya memudar. Cahaya lentera yang menerangi ruang penjara sangat redup, suasana pun sangat hening dan sepi. Setelah munculnya bau busuk sama sekali tidak nampak munculnya laron penghisap darah, jangan lagi satu kelompok, seekor pun tidak nampak. Siang Hu Hoat telah melepaskan cengkeramannya atas bahu N.Y.O. Sin, namun pembesar itu masih tetap berdiri tidak bergerak, dia belum melakukan tindakan apapun, nampaknya pengalaman yang berulang kali membuat dia bersikap lebih cerdik. Dia tahu, kemungkinan besar di dalam ruang penjara telah menunggu sekelompok besar laron penghisap darah, sehingga bila ada yang menerjang masuk maka kawanan mahluk itu akan menyerang bersama. Dia tidak ingin kehilangan muka di depan orang banyak. Berbeda dengan T.Y.O. Tian, dia seakan tidak peduli akan hal tersebut, kini dia sudah melakukan aksinya. Sesungguhnya Siang Hu Hoa sudah bertindak duluan, biarpun pedangnya belum diloloskan dari sarungnya, dia sudah menerjang maju dengan tangan masih menempel pada gagang senjatanya. Asal ada sesuatu yang tidak beres, maka secepat kilat dia akan mencabut keluar pedangnya sambil melancarkan serangan. T.Y.O. Tian tidak memiliki kepandaian sehebat Siang Hu Hoa, dia sadar akan hal itu, maka sebelum melangkah maju goloknya telah diloloskan lebih dulu. Kemudian mereka berdua melangkah masuk kebalik pintu dan menerjang ke dalam ruang penjara, bau busuk di ruangan penjara masih amat lebal dan menusuk hidung, tidak ada laron penghisap darah di situ tapi di dekat pintu, di atas permukaan lantai tampak segumpal cairan darah LRN. Cairan darah itu membiarkan sinar merah ketika tertimpa sinar lampu lentera, anehnya cairan darah tersebut tidak membeku. Dari atas genangan cairan darah itulah bau busuk tersebut berasal. Seorang lelaki berbaju opas dengan sebilah golok masih tergenggam di tangannya roboh terkapar di atas genangan darah itu, wajahnya menghadap ke atas dan penuh berlumuran darah. Dia mempunyai sebuah mulut yang sangat besar. Siang Hu Ho A segera menghentikan langkah kakinya di depan genangan darah, tanyanya, apakah dia adalah salah seorang di antara dua pengawal yang kalian utus untuk menjaga ruang penjara? Tuh Siaw Tian memeriksa sebentar jenazah itu kemudian baru mengangguk. Benar, dia adalah Tio Toa Cui kalau begitu orang yang tergeletak di sebelah sana adalah Oh Sempe Iujar Siang Hu Ho A lagi. Di samping trali besi di depan ruang penjara sebelah kiri, tergeletak pula sesosok mayat. Orang itu pun berdandan seorang opas, tapi baju bagian dadanya dibiarkan terbuka lebar, sebagian besar kancingnya tidak dikancinkan. Dengan langkah tergesa Tuh Siaw Tian menghampiri mayat itu. Orang tersebut tertelentang dengan wajah menghadap ke atas, tidak ada noda darah di wajahnya itu, tentu saja dia lebih mudah dikenali ketimbang Tio Toa Cui. Setelah memandangnya sekejap, Tuh Siaw Tian segera mengangguk. Benar, dia adalah Oh Sempe I. Tapi dia segera berjongkok sambil memeriksa denyut Nadi Oh Sempe I, tapi sayang detak jantung opas itu sudah lama berhenti. Kenyataan ini membuat hatinya tercekat sehingga badannya bergetar keras. Bagaimana tanya Siang Hu Ho A. Sudah mati Tio Toa Cui masih bernapas mendadak Siang Hu Ho A berkata. Sungguh serutu Siaw Tian sambil melompat ke samping rekannya. Waktu itu Siang Hu Ho A sedang menguruti jalan darah penting di tubuh Tio Toa Cui sembari menyalurkan tenaga murninya. Benar juga, ternyata Tio Toa Cui masih bernapas walau napasnya sudah hamat lirih dan lemah sekali. Dalam pada itu Kho Tian Liok dan N.I.O. Sin sekalian telah menyusul masuk ke dalam ruang penjara. Setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu, Kho Tian Liok berseru keheranan, apa yang sebenarnya telah terjadi baru saja tuh Siaw Tian hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara hlaan napas panjang, ternyata hlaan napas itu berasal dari Tio Toa Cui. Dengan cepat dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Tio Toa Cui dan mengawasinya dengan meti melotot. Tampak Tio Toa Cui membuka matanya perlahan, sementara tubuhnya kembali gemetar keras. Tio Toa Cui jerit tuh Siaw Tian. Otot wajah Tio Toa Cui kelihatan mengejang keras, lama kemudian ia baru menghembuskan napas pajang dan membuka lebar matanya, garis-garis darah terlihat memenuhi bola matanya. Apa yang telah terjadi di tempat ini buru luiru tuh Siaw Tian bertanya. Laron dari balik kelopak matel, Tio Toa Cui memancar keluar rasa takut dan ngeri yang luar biasa. Laron? Laron apa desak tuh Siaw Tian lebih lanjut? Rasa tidak kut dan ngeri yang memancar keluar dari balik matel, Tio Toa Cui bertambah tebal dan kental, kembali dia mengucapkan sepatah kata, Arak, arak apa tuh Siaw Tian semakin tertegun. Dengan suara terbata-bata bisik Tio Toa Cui, arak laron, arak laron berwarna merah darah, kulit, kulit wajah yang mengelupas tiada hentinya, siluman laron dengan kulit muka yang mengelupas terus, laron. Laron penghisap darah. Laron penghisap darah ulang tuh Siaw Tian dengan wajah hijau membesi. Sekujur tubuh Tio Toa Cui gemetar keras, tiba-tiba ia berteriak nyaring, laron penghisap darah nada suaranya penuh dicekam perasaan takut dan ngeri yang luar biasa, mendadak dia bangkit dan duduk, tapi sesaat kemudian tubuhnya sudah roboh kembali ke tanah. Xiang Hu Hoa dan Tio Siaw Tian ingin memayang tubuhnya, tapi tidak sempat. Belah aam begitu badan Tio Toa Cui jatuh terjungkal ke tanah, dia tidak pernah bergerak lagi. Sepasang matanya masih terbelalak besar, rona matanya sudah memudar sementara garis-garis merah yang memenuhi bola matanya kini nampak jauh lebih jelas. Xiang Hu Hoa coba memeriksa dengus napas Tio Toa Cui, tapi tangannya yang sudah diulurkan sampai tengah jalan tiba-tiba berhenti. Bagaimana buru-buru Tio Siaw Tian bertanya? Dia sudah mati jawab Xiang Hu Hoa singkat. Di mana letak lukanya, timbrung N.I.O. Sin, tapi baru setengah jalan sudah ditukas oleh Kho Tian Liu. Kita periksa dulu bagaimana kondisi para lawanan perintahnya dengan suara lantang. Tidak menunggu ucapan itu selesai diutarakan, Xiang Hu Hoa sudah melompat bangun dari atas tanah lalu dengan sekali lompatan dia tiba di samping jenazah O.S.M.P.I. Tio Siaw Tian tidak berani berayal, cepat-cepat dan menyusul ke samping Xiang Hu Hoa. Dalam pada itu Xiang Hu Hoa sudah melongo ke dalam trali besi. Ternyata ruang penjara tidak ada penghuninya, maka dia pun bertanya, apakah mereka disekap di dalam ruang penjara benar? Ghi Tio Kun disekap di dalam sana Tio Siaw Tian membenarkan. Tidak salah ingat tidak mungkin salah ingat tapi ke mana orangnya sekarang Tio Siaw Tian kontan terbungkam tanpa mampu mengucapkan sepatah katapun. Xiang Hu Hoa mencoba memeriksa kunci gembokan di depan trali besi, gembokan masih berada di posisi semula dalam keadaan utuh, tidak nampak sesuatu gejala yang aneh. Cepat kita geledah serutu Siaw Tian kemudian. Tunggu sebentar mendadak Xiang Hu Hoa menjegah. Kau berhasil menemukan sesuatu Xiang Hu Hoa menunjuk ke arah meja yang berada di tengah ruang penjara, Sebilah pisau panjang yang amat tajam menancap di atas meja itu, di ujung pisau yang tajam menancap seekor laron. Seekor laron dengan sepasang metu berwarna merah darah dan tubuh hijau bagaikan kemala, seekor laron penghisap darah. Paras muka Tio Siaw Tian dari pucat berubah jadi hijau, dari hijau kembali memucat, pucat pasti seperti wajah mayat. Tiba-tiba dia berpaling kemudian teriaknya keras, cepat bawa kemari kunci ruang penjara. Orang yang berdiri di belakangnya tidak lain adalah N.I.O. Sin, dia seakan lupa kalau N.I.O. Sin adalah komandannya. Teriakan yang begitu keras dan nyaring-nyaris membuat N.I.O. Sin terkesiap. N.I.O. Sin pun seolah sudah lupa kalau dia adalah atasan T.I.O. Tian, sambil mengiakan dia mengeluarkan anak kunci dan membuka gembokan itu. Dengan tangan sebelah mendorong pintu sel, dalam dua-tiga langkah kemudian T.I.O. Tian sudah menerjang masuk ke dalam ruang penjara, mendekati meja itu. Dia berdiri begitu dekat, tentu saja segala sesuatunya dapat terlihat dengan sangat jelas. Padahal sejak tadi dia sudah tidak salah melihat, seekor laron penghisap darah terpantek di atas permukaan meja oleh sebilah pisau panjang yang tajam. Tubuh laron itu nyaris terbelah jadi dua, di sekitar mulut luka bercecer cairan darah. Cairan darah itu berwarna merah dan menyiarkan bau amis serta busuk yang sangat kuat. Inikah yang dinamakan darah laron? Kenapa darah laron berwarna merah? Merah seperti darah manusia. T.I.O. Tian berpaling memperhatikan jenazah O.S.M.P.I. Di pinggang mayat itu tergantung sebilah sarung golok, tapi golok tersebut tidak berada dalam genggamannya, juga tidak nampak di sekeliling tempat itu. Karena nyatu S.I.O. Tian berpaling dan sekali lagi memperhatikan golok tajam yang menancap di atas permukaan meja. Apakah golok itu adalah golok milik O.S.M.P.I.S. yang huhoa bertanya kemudian. Aku rasa benar miliknya. Kelihatannya golok itu dilemparkan ke udara dan menancap di atas meja bila ditinjau dari posisi mayat serta sudut golok yang menancap di meja, tampaknya persis seperti apa yang kau katakan. Dan kelihatannya ketajaman matanya cukup mengagumkan sekalipun ketajaman matanya tidak seberapa bagus pun, dia sama saja dapat menimputnya secara tepat tiba-tiba ujaran N.I.O. Xin. Oya sebab sasaran yang sebenarnya tidak sekecil itu N.I.O. Xin menjelaskan. Kalau begitu seberapa besarnya manusia itu besar sekali, karena sasarannya memang seorang manusia siapa?